Dinas Perhubungan Kabupaten Sekadau mengambil langkah tegas terkait kesembrautan arus lalu lintas di kawasan pasar tradisional Sekadau. Salah satu cara yang dilakukan adalah menertibkan kendaraan yang parkir tidak pada tempatnya. Inilah proses penertiban parkir kendaraan di kawasan pasar tradisional Sekadau selasa pagi 7 Mei 2024. Petugas dari Dinas Perhubungan Kabupaten Sekadau terlihat tengah melakukan penertiban kendaraan yang parkir tidak pada tempatnya di kawasan pasar tertua di Kabupaten Sekadau itu. Saat ini arus lalu lintas di kawasan pasar tersebut kerap dikeluhkan pengguna jalan lantaran sering terjadi kemacetan terutama saat di pagi hari. Penyebab kemacetan dikarenakan banyak kendaraan pengunjung maupun pedagang pasar yang parkir sembarangan, bahkan memakan badan jalan. Kawasan kemacetan umumnya berada di seputaran Tugu Jam hingga ke kawasan pasar Flamboyan. Kemacetan terparah umumnya terjadi saat pukul 6 sampai dengan pukul 8 waktu Indonesia Barat. Dalam penertiban itu, Dinas Perhubungan langsung merapikan kendaraan yang parkir tidak pada tempatnya. Kendaraan yang terjaring kebanyakan roda dua serta beberapa roda empat. Dinas Perhubungan langsung mengingatkan pengendara untuk tidak melakukan pelanggaran serupa. Dinas Perhubungan juga memberikan selebaran teguran kepada pengendara yang melanggar. Dari Kabupaten Sekadau, Abdusukri, Ruai TV, Muartakan. Dinas Perhubungan, tu THIN ya? Dinas Perhubungan